Yang pertama, yang pertama, tasu, tasu. Yang kedua, yang kedua, hiku, hiku. Yang ketiga, kakeru, kakeru. Yang keempat, yang keempat, waru, waru. Hai, minasan, woyokotayimasu, konnichiwa, konbangwa. Oke, minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Bli Dewa, yaitu channel yang khusus mengubah tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang tentunya. Dan di video kali ini, sensei ingin membahas sesuatu yang spesial ya, mungkin belum pernah dibahas sama channel lain. Di sini sensei akan membahas kata-kata atau kosa-kata, yang digunakan ketika ingin menghitung ya. Baik itu tambah, baik itu kurang, kali, bagi. Bagaimana sih caranya mengungkapkan dalam bahasa Jepang. Dan tentunya di akhir ada beberapa tambahan ya, yang khusus dan memang benar-benar disiapkan spesial buat kalian untuk di video kali ini ya. Jadi bagi kalian yang penasaran, tetap tongkrongin channel ini sampai akhir. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nanti apabila video ini bagus, dan bermanfaat, silakan tekan juga tombol like-nya. Dan tentu saja kalau benar-benar video ini bermanfaat dan kalian anggap ini bagus, silakan di-share ke media sosial kalian atau ke teman-teman kalian yang sedang belajar bahasa Jepang. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita hari ini ya. Mungkin di antara kalian banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih kita mengungkapkan 1x1 dalam bahasa Jepang atau 2 tambah 2 dalam bahasa Jepang, apa sih, bagaimana sih caranya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi jangan skip dan jangan tinggalkan video ini sebelum selesai. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita hari ini. Oke, Minasan, di dalam bahasa Jepang atau di Jepang juga sama seperti di Indonesia ya. Jadi ada berhitung juga, ada tambah-tambahan, ada kali-kalian, ada bagi, ada kurang, dan sebagainya. Itu sama. Dan di video kali ini kita akan membahas itu. Ini sangat penting banget ya. Tentu saja bagi kalian mungkin bukan 1-2 orang ya, mungkin ini semua ya, semua kalangan dalam artian baik pekerjaan kalian di Tobi, pekerjaan kalian di perternakan, di perkebunan, atau di Kaigo, dan sebagainya. Itu akan menggunakan ini. Jadi ini sangat penting ya. Jadi harapan sensei ikuti video ini tanpa skip, sampai akhir ya. Oke, yang pertama. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana sih kita menyatakan tambah dalam bahasa Jepang. Misalkan ya, sensei lihat disini ada catatan juga ya. Misalkan 4 tambah 4. 4 tambah 4. Kalau berhitung mungkin sudah ya, sudah hafal ya. Karena di video sebelumnya sensei juga pernah mengupload video tentang 1, 2, 3. Nah, kalau kalian sudah hafal hitung-hitungan, sekarang tinggal tambahkan bagaimana sih caranya menyatakan tambah dalam bahasa Jepang. Yaitu tadi, tasu. Tasu ini tambah. Jadi kalau 4 tambah 4, itu bahasa Jepangnya adalah yong tasuyong wa. Atau yong tasuyong ikoru. Ikoru itu sama dengan ya. Ikoru. Yong tasuyong wa. Hachi desu. Yong tasuyong. Ini ya, setiap disini ya. Yong tasuyong ikoru. Hachi desu. Yong tasuyong ikoru. Hachi desu. Ikoru itu sama dengan. Ikoru sama dengan. Kemudian ada lagi. Sang. Sang tasu san wa. Atau sang tasu san. Ikoru. Roku desu. Roku desu. Sang tasu san. Ikoru. Roku desu. Ikoru. Roku desu. Kemudian ada lagi satu. Ini contoh ya. Go tasu yong. Go tasu yong. Ikoru. Go tasu yong. Ikoru. Kiu desu. Hai. Kiu desu. Oke. Sugi desu. Sugi desu. Next. Sugi wa. Kurang desu. Kurang desu. Kurang dalam bahasa Jepang adalah. Hiku. Hiku. Atau hikimasu. Hiku. Atau hikimasu. Penggunanya seperti ini. Misalkan. Misalkan. Saya lihat dulu. Cerpelekannya. Misalkan. Lima dikurangi tiga. Lima dikurangi tiga. Lima itu. Go. Hiku. Hiku. Ikoru. Ni. Desu. Ya. Go. Go. Hiku. San. Ikoru. Ni. Desu. Agui. Sugi. Hiku. San. Ikoru. Ni. Desu. Oke. Sugi. Mou hitotsu. Ano reiですね. Hachi hiku roku. Hachi hiku roku. Ikoru. Ni desu. Mata ni desu. Oke. Sugiwa. Sugiwa desu. Kakeru. Kakeru itu apa? Kakeru. Kakeru itu adalah kali. Ya. Misalkan tiga kali tiga. San. Kakeru san wa. Atau. San. Kakeru san. Ikoru. Kakeru san. Ikoru. K由ils. Jai sugi. Hoka no. Leih nan desu. Kaki. Kakeru go. Kakeru go. Kakeru go awa. Atau. Kakeru go. Ikoru. Niziu. Niziu. Niziu go desu. 25. Kakeru go. Niziu go desu. Kakeru go. Ikoru. Niziu go desu. He. Oke, sugi, atau Mungkin suatu rei, nanda kedo Ni kakeru Juu, ni kakeru Juu wa, langsung boleh Ni kakeru juu, ikoru Nijuu Nijuu desu 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 Jau sugi wa, waru Waru ini Bisa ditelanjit, yaitu bagi Jadi kalau untuk membagi Atau ketika Anda ingin membagi Dalam bahasa Jepang itu menggunakan waru atau warimasu Waru, ya Misalkan contohnya adalah Juu ni, juu ni, waru, san, wa Atau juu ni, waru, san, ikoru Yong desu Waru, san, wa, yong desu Juu ni, waru, san, ikoru Yong desu Bisa menggunakan war, bisa menggunakan Ikoru Oke, sugi, ikimasu, ne Mou hitatsu Kiu, kiu, waru, san, wa Kiu, waru, san, wa San desu Oke Atau Kiu, waru, san, ikoru, san desu Nijuu, waru, yong, wa, go desu Nijuu, waru, yong, ikoru, go desu Jadi untuk menyatakan Apa namanya Tambah, kali, bagi, kurang Itulah Seperti yang saya jelaskan tadi Itu mungkin akan sangat bermanfaat banget buat kalian Jadi silahkan dihafal Minimal tambah-tambahan apa Kali-kalian apa Kurang-kurangan apa Atau membagi gimana Seperti itu Oke Dan sebagai tambahan Sebagai tambahan Silahkan lihat disini Ada angka-angka 1,5 Atau 1,5 Atau 2,4 Atau 6,5 Ini cara bacanya gimana Sensei akan mengajarkan cara bacanya Misalkan ini cara bacanya 1,5 dulu 1,5 ini dibaca Ichi, ten, go Ichi, ten, go Terus 2,4 ini dibaca Ni, tambahkan ten saja Ni, ten, yong Ni, ten, yong desu Nah terus 6,5 ini Atau 6,5 ini Dibaca Roku, ten, go Roku, ten, go Jadi gampang ya Roku, ten, go Nah yang berikutnya Coba lihat disini Kalau setengah Cara baca dalam bahasa Jepangnya gimana Setengah Ada yang tahu setengah Ini kita baca dari ni ya Ni, bun, no, ichi Ni, bun, no, ichi Ni, bun, no, ichi Jadi itu setengah Ya setengah Atau Kalau bahasa gampangnya sih Hambung, setengah Hambung, hambung, setengah, setengah Jadi gak ada Oke, sugi, ceplekan ya Nah terus kalau dia misalkan Satu Sepertiga Satu Sepertiga ini Dibaca Sang, bun, no, ichi Jadi dibacanya dari sang ya Sang, bun, no, ichi Sang, bun, no, ichi Nah terus kalau seperempat Seperempat Ya sama ya Seperempat juga Yong, bun, no, ichi Yong, bun, no, ichi Nah kalau dia dua Per tiga Dua per tiga Jadi kalau dua per tiga ini Tetap dibaca dari sang dulu ya Sang, bun, no, ni Sang, bun, no, ni Atau seper tiga Dua per tiga ya Nah kalau misalkan Susah ya Kalau untuk Hitung-hitungan ini ya Sampai jumpa di video